Kita beri kemampuan untuk mencari kembali keperluan TNI Terima kasih Pelatih tim DAS Indonesia Sintayok membini kelar juara piala AFF 2022 Demi menghapus kesedihan imbas tragedi kanjuruan Sintayok merasa bertanggung jawab atas insiden yang terjadi Untuk itu kelar juara dirasa paling tepat untuk membelikan kondisi sepak bola di Indonesia Untuk mewujudkan target tersebut Sintayok telah mulai melakukan persiapan Dari pemanggilan pemain hingga pemusatan latihan Di sisi lain Sintayok juga berharap tragedi kelam di sepak bola tidak pernah terjadi kembali Seperti 10 pemain palsu belum bergabung di TC Perdana Tim DAS Indonesia Jelang piala AFF 2022 Hal itu diungkapkan langsung oleh Dirtek PSSI Indra Syafri Indra Syafri menjelaskan 10 pemain yang belum bergabung lataran berbagai alasan 10 pemain tersebut yakni Sandy Walsh, Jordi Ahmad, Elkan Bagot, Witan Sulaiman, Egy Bolana Fikri, dan Dimas Drajan Selain mereka ada 3 pemain tim DAS U19 Indonesia yakni Marcelino Ferdinand, Mohamed Ferrari, dan juga Zaki Asraf Meskipun begitu Indra Syafri menegaskan pemain seperti Sandy Walsh dan Elkan Bagot akan segera bergabung sesuai kebutuhan Sintayok Usai menjalani TC Perdana sejak Senin kemarin, Sintayok dan pemain tim DAS Indonesia puas dengan kualitas training center Bali United Sintayok mengatakan meski lokasi jauh dari penginapan, namun kualitas rumput tidak mengecewakan Sehingga cocok untuk latihan dasar Selain kualitas, keindahan di sekitar lapangan training center Bali United juga membajakan punggawa keruda Hal itu diungkapkan oleh winger adalah Sintayok Sadil Ramdhani Eks pemain persela lambungan itu menegaskan semakin termotivasi untuk berlatih lebih keras lagi Sadil menambahkan klub-klub Indonesia lain harus menjontoh Bali United dalam menghadirkan infrastruktur untuk menunjang kebutuhan tim Sintayok menjelaskan fokus latihan yang dijalani oleh tim DAS Indonesia pada pekan ini ialah memulihkan dan meningkatkan fisik pemain Hal itu lantaran belum semua pemain mendapatkan panggilan bergabung pada hari pertama TC tersebut Sebagian besar pemain tim DAS Indonesia diakini tidak terlalu bugar Hal itu merupakan imbalance dari vakumnya kompetisi lingka 1 selama hampir 2 bulan Harapannya kebukaran fisik pemain dapat meningkat usai menjalani TC kali ini dan bersiap untuk berjuang di Piala AFF 2022 TC di Eropa selama 2 bulan tidak bisa menjamin performa penggawat tim DAS U20 tetap sama Hal itu disadari oleh Ketua Umum PSSI Mohamad Iriawan Pria yang akrab di Sama Iwan Bule itu menegaskan untuk menjaga performa pemain yang kembali ke klub masing-masing adalah tanggung jawab klub Iwan Bule mengharapkan kompetisi bisa segera bergulir sesuai dengan rencana yakni pada 2 Desember 2022 Sehingga para pemain muda nantinya bisa menambah pengalaman selama tampil di Liga 1 Serta mengimplementasikan apa yang didapatkan selama TC di Eropa 18 klub peserta Liga 1 2022-2023 diketahui mendukung penuh tim DAS Indonesia yang akan berlanggan di Piala AFF 2022 dan Piala Dunia U20 2023 Hal itu dipastikan oleh Bateri Pemuda dan Olahraga Saiduddin Ambali Yakni dalam konferensi pers usai rapat koordinasi atau rakor di Wismakemenpora pada Senin kemarin Meskipun begitu Saiduddin Ambali menyadari dukungan semua klub Liga 1 itu Maupun pemusat latihan di luar negeri dirasa kurang cukup jika kompetisi Liga 1 musim ini berhenti Diketahui hingga saat ini masalah perizinan masih menjadi kendala utama belum kembalinya bergulir Liga 1 Pelatih tim DAS Vietnam Pak Hakcho mengungkapkan Federasi Sepakmula Vietnam atau VFF Tidak memiliki visi yang jelas soal pembinaan pemain muda Hal itu disadari pelatih asa Korea Selatan itu di akhir kontrak ya bersama tim perculuk The Golden Star Menyinggung para petinggi VFF Pak Hakcho mengatakan bahwa sepakmula Vietnam mengalami kemunduran Dengan tidak adanya visi pengembangan pemain muda Pak Hakcho meyakini sepakmula Vietnam tidak akan memiliki masa depan Hal itu tentu berbeda dengan tim DAS Indonesia yang telah melakukan pemotongan generasi oleh Shin Taeyong Dimana diketahui saat ini skuad tim DAS Indonesia memiliki rataan umur 23,9 tahun Sebanyak 8 pemain naturalisasi telah dipanggil oleh tim DAS Malaysia dari 29 nama yang menjalani pemusatan latihan Dua diantaranya merupakan pemain anjar yang baru resmi disumpah pada September lalu Mereka adalah Sergio Aguero dan juga Lee Tan Serta 6 pemain naturalisasi lainnya yakni Dion Gould, Declan Lambert, Brandon Gantt, Stuart Wingate, David Rowley, dan juga Darren Lock Pelatih kepala Kim Pankon tampaknya benar-benar serius menata piala AFF 2022 kali ini Meski demikian nantinya Kim Pankon hanya akan membawa 23 pemain saja untuk mentas di turnamen bergengsi ASEAN itu Pemain keturunan tim DAS Indonesia Jordi Ahmad belum bergabung pada TC tim DAS Indonesia jelang piala AFF 2022 Diketahui Jordi Ahmad belum dilepas klubnya asal Malaysia Johor Darul Taksim Terbaru Jordi Ahmad tampil sebagai starter saat GDT di bantai Dortmund 1-4 dalam uji coba di Sultan Ibrahim Stadium Johor Mahru pada Senin kemarin Pada laga tersebut Jordi Ahmad tampil selama 90 menit sebelum akhirnya digantikan oleh Aidil Zafwan pada bapak tambahan waktu Pelatih tim DAS Indonesia Sintayong mengkombinasikan pemain muda dan pemain senior di piala AFF 2022 kali ini Dengan rataan umur 23,9 tahun Marcelino menjadi yang termuda di squad Garuda Wonderkick bersebaya itu baru menginjak 18 tahun Marcelino sendiri telah mencetak 1 gol dari 7 caps bersama dengan tim DAS senior Sedangkan sosok paling senior di squad tim DAS Indonesia saat ini ialah Fahruddin Arianto Kapten adalah Sintayong itu kini berusia 33 tahun Fahruddin sendiri sudah kaya pengalaman bersama dengan tim DAS Indonesia Untuk ajak biala AFF saja, Fahruddin sudah tampil di 5 edisi berbeda sebelumnya Menjalani TC perdana tim DAS Indonesia di tengah kompetisi yang berhenti tak membuat penggawa Garuda kualahan Hal itu dirasakan oleh Hansa Buyama Pranata Hansa Buyama beranggapan latihan intens bersama dengan Persija membuatnya tak menemui kendala selama pemusatu latihan di bawah asuhan Sintayong Ex pemain persebaya itu juga menyebut tim DAS Indonesia saat ini jauh lebih kompak Sebagai informasi, ia memperkuat tim DAS Indonesia pada awal 2020 Sintayong dikabarkan turut meminta kepada PSSI agar segera menggelar kompetisi Liga Atmosfer pertandingan dianggap penting untuk mempercepat meningkatan penggawa Garuda Terlebih, Sintayong ditargetkan membawa tim DAS Indonesia mengakhiri puasa gelar di biala AFF 2022 Selain itu, memegang tiga kelompok umur tim DAS Indonesia menjadi alasan Sintayong menganggap pentingnya kompetisi ketimbang TC Jangka Pajang Pemain kuturunel Sadie Walsh akhirnya telah bergabung dalam pemusatan latihan tim DAS Indonesia di Bali Sadie Walsh terlihat telah menjalani sesi gym bersama dengan rekan-rekannya dalam ungan Instagram PSSI Bergabungnya, Sadie Walsh tentu menjawab pertanyaan pencinta sepak bola tanah air yang menantikan DAS di pemain berdarah Belgia tersebut Bagi Sadie Walsh, debutnya bersama dengan tim DAS Indonesia merupakan penantian panjang sejak keinginannya membela Indonesia pada 2017 hilang Sebelum Marcelino Ferdinand, Sadel Ramdadi merupakan pemain langganan tim DAS Indonesia di semua kategori umur Diketahui Sadel Ramdadi telah membela tim DAS U19-U23 dan tim DAS Senior sejak umur 18 tahun Kini cucak tersebut dilanjutkan oleh Marcelino Ferdinand Dimana wonderkick Marsebaya-Surabaya itu akan menjadi warna baru taktik Sintayong di biala AFF mendatang Jelah bergulirnya piala AFF 2022, gol batas striker tim DAS Indonesia Christian Gonzalez pada piala AFF 2010 kembali menjadi perbincangan Hal tersebut lantaran diugah kembali oleh akun Instagram resmi dari AFF Kala itu, gol tendangan luar kotak penalti Gonzalez terjadi kalau bertemu dengan Filipina di babak semifinal leg kedua Gol sematawayang Gonzalez itu pun menjadi penentu dasib tim DAS Indonesia untuk memastikan diri lolos ke partai final Sayangnya di edisi tersebut tim DAS Indonesia hanya menempati runner-up setelah kalah dari Malaysia di babak final Harapannya, semoga tahun ini adalah milik kita Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari kita terus dukung perjuangan tim DAS Indonesia Nantikan Flash News edition dari Garuda Space selanjutnya, terima kasih dan bye-bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!